Oke, rekan-rekan sebut saja Mawar. Padahal kangen nggak sih? Kita udah satu minggu kemarin tuh nggak ketemu ya, nggak ada Zoom. Apa kabar semuanya? Coba saya sapa dulu. Wow, udah 103 mata saya rada steward. Halo, ada Cece Mariana. Waduh, anak soleh udah masuk aja nih anak soleh. Oke, teman-teman, saya refresh sebentar ya. Jadi, karena kemarin kita satu minggu nggak ketemu ya, kita refresh ya bahwa Mbak Sani sudah mengalami satu kemajuan gitu. Sudah mulai ada pemasukan-pemasukan, banyak keajaiban, oriflame yang tadinya tuh ada denda gitu. Denda tuh kayak utang gitu ya. Tiba-tiba hilang begitu aja ya. Terus kemudian sudah mulai dapet-dapet bonus. Dan itu satu langkah yang luar biasa, saya kira. Dan saya rasa teman-teman di sini udah nggak sabar untuk denger kelanjutannya. Ada apa lagi ya? Oh ya, satu lagi. Dastrobek udah nggak dipakai lagi ya. It's a good progress ya. Halo, Mbak Sani. Halo, Mbak Ika. Selamat malam, teman-teman. Sehat ya? Iya, Mbak. Sehat. Oke. Silahkan kita langsung aja. Selamat malam ada Bang Aswar. Malam. Wih, itu mbak dikucir. Iya, bagus. Malam Bang Aswar. Malam. Bang Aswar, kalau dikucir gitu kayak Lorenzo Lamas loh, Bang. Oke. Tahu Lorenzo, kelihatan umurnya ya gue ya. Siapa tuh ya? Oh ya, Sani malah ingatnya ini, Mbak Ika Antonio Bandara, setahun nggak? Oke, udah. Oh, Antonio Bandara, ya. Iya, oke. Antonio Bandara, ya udah. Iya, iya, iya. Pokoknya ganteng malam ini, Bang. Ayo, Bang. Silahkan. Oke, tolong istri ini ya. Iya, siap, siap. Mau pasang lagu dulu tadi, kata Mas Cem. Lagu apa? Tadi request lagunya Selama Jit, Bang. Coba, 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 coba. Selama Jit itu masih sempit. Yang siap, meyong sama kita ya, Sani. Oke, coba, nanti kita bahas ya. Oke, oke. Coba, silahkan, silahkan. Monggo. Mas Cem yang kemana? Mas Cem. Udah, langsung aja. Langsung aja. Apanya, Sani yang nyanyi, Bang? Langsung aja. Jangan deh. Jangan deh. Bisa bubar ini, 112 orang. Bubar langsung. Masani mau nyanyi lagunya siapa? Lagunya Selama Jit, Bang. Tapi nanti Transcendence. Iya, iya, biar Selama Jit aja yang nyanyi ya. Masani, nggak usah nyanyi. Nanti yang pesadarannya 500 langsung turun semuanya nanti di 200. Ya, Biasa Selama Jit aja yang nyanyi gitu ya. Jangan Masani. Jadi 20 nanti semuanya. Oke, 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 oke. Gimana sih, Masani gimana kemajuannya nih? Yang pas kita libur kemarin itu, itu kan ya, Sani sempat sakit, Bang. Jangan-jangan kayak King. Pas orderan uang omset naik, badan sakit. Itu penyakit yang lazim ya, Biasanya. Tapi kalau ya, Sani, enggak ya, Bang. Bukan pas turun bonus. Itu enggak sakit. Enggak lewat. Jadi, Sani cerita sedikit ya, yang pas kemarin, Sani, drop itu. Jadi pas dikasih tahu di grup sekolah, kalau mau diadakan sekolah offline, itu Sani langsung ke-trigger stres gitu. Bukan karena repot di rumahnya, tapi nanti repot di luarnya gitu. Dalam arti, dananya pasti Sani harus mikir puter otak gitu. Jadi misalnya, wanti-wanti uang ojek, uang jajan gitu kan, terus baju sekolahnya kayak gitu. Terus kebutuhan nanti kalau ada perlu. Kenapa? Jadi masih di wilayah situ. Jadi, Sani, ke-trigger-nya itu langsung stres, malamnya langsung kena maha akut yang dulu pernah kambuh tuh, udah lama sembuh, terus tiba-tiba ini, ketarik malam itu, Sani, enggak bisa tidur, Bang. Jadi, tiga kali ke kamar mandi untuk ngeluarin enek gitu. Muntah? Iya, sampai muntah-muntah itu sampai tiga kali. Jadi, sempat tidur, Sani, usahain tidur sekali, kebangun lagi jam berapa ya? Jam 12, setengah satuan gitu, terus bangun lagi setengah tiga, terus pas mau subuh. Jadi, tiga kali dalam semalam itu, Sani, muntah-muntah. Itu kan nguras, nguras ini ya, lemet jadinya. Kalau ada forex bisa margin, nanti kulit aja, oke, malam-malam. Iya. Gimana? Iya, jadi malam itu drop lah, Bang. Jadi, obat itu pun udah enggak mempan sebenarnya. Sani bilang ini sih, karena pikiran, jalan gitu. Jadi, memang satu, pas malam itu udah drop, seharian itu ya Sani udah enggak bisa bangun. Jadi, jalan itu kayak apa ya, kayak ada yang nganjel, perih, Bang, perih. Jadi, kalau gerak dikit, goyang dikit, kayak ada yang luka di dalam gitu. Kalau, kalau emang akut yang gitu, kayak ada yang, kayak ada yang luka di dalam, kegesek dikit, langsung langsung enggak bisa jalan. langsung diem dulu, diem gitu. Sakit ya Sani di situ sih. Yang, ya Sani mikirnya apa, skosomatik ya. Jadi, yang sakit dulu yang sebenarnya udah enggak pernah kambuh, cuman gara-gara kebawa pikiran, malam itu langsung ketarik semua, Bang. Jadi, itu yang Sani takutin kemarin tuh, bayangan dulu pernah akutnya itu yang Sani takutin. Dulu, masanya kenapa? Kenapa dulu? Kalau dulu tuh, gara-gara memang telat makan, terus, pola hidup, yang kurang teratur lah, Bang, kalau dulu. Tapi bukan karena pikiran kalau dulu. Karena ego ya dulu? Dulu. Karena ego. Bukan karena pikiran, tapi karena ego. Ego. Ego malas makan. Jadi, waktu pas sakit yang sakit banget, takut gitu, itu langsung ke rumah sakit aman gitu. Dan sejak itu, ya Sani nggak pernah lagi sakit. Karena memang, ya Sani kayak ketemu dokter yang rusmah itu pas banget, Bang, ngasih obatnya itu yang manjur gitu. Karena setelah itu, ya Sani nggak pernah kambuh sama sekali gitu. Biasanya tuh, ya Sani kambuh lagi, kambuh lagi gitu. Waktu itu di rumah sakit Trimitra, Cibinong sini kan. Udah, dari semanjak itu, ya Sani nggak pernah, nggak pernah megang obat emah lagi. Sebelumnya itu, ya Sani di tas itu, kalau kerja, kalau kuliah itu harus ada obat peromah. Satu. Jadi kalau tiba-tiba diangkot pun tiba-tiba kayak diserang gitu, langsung kunyah di dalam angkot, nggak pakai minum, langsung dikunyah kayak makan permen kan. Karena kan, rasanya kan manis kan kalau obat emah itu kan. Kayak min gitu. Udah biasa ya Sani kalau makan obat peromah. Tapi, setelah yang berobat di Trimitra itu udah nggak pernah sekali ada obat peromah lagi gitu. Di rumah gitu. Atau di jalan. Terus tiba-tiba yang tadi malam, pas kemarin malam itu langsung kayak apa ya, kayak sakur. nyari peromah itu nggak ada. Karena memang udah nggak pernah nyimpen lagi gitu. Yaudah, jadi semalaman itu nahan terus pokoknya nunggu pagi aja deh, kayak gitu. Oke, Terus? Terus, yaudah ya Sani pikir, oh ini yang asmanya kelar, dia ngejarnya ke masalah Mah Yasani. Kalau dulu kan asmanya yang dikejarkan. Kalau Yasani takut, malam, waktu dulu yang di Biology of Believe itu kan Bang, biasanya kenanya di asma itu kan karena mengaruh takut kalau tengah malam mengurusin anak-anak sendirian, jagain anak-anak sendirian tengah malam. Kalau ini ketriggernya ke kemah jadinya gitu. Biasanya juga udah feeling sih waktu itu sempat mikir gini, kalau asma udah selesai kayaknya kejarnya nanti suatu saat ini kenanya kemah kayaknya nih ya. karena kan punya riwayat kan? Riwayat asma, riwayat mah, gitu. Oke. Iya gitu Bang. Terus apa lagi? Terus setelah itu ya pas siangnya kan di sini udah mulai mikir oh ini ya memang karena ketarik dari trigger stress pastilah karena apatiasannya muncul lagi Bang karena merasa aduh gimana ya kayak gitu-gitu ya kebawa pikiran di rasa putus asa kan? Karena dadakan kan? Di infoin di grup sekolah itu kan dadakan dikasih tau hari apa ya hari Jumat sebenarnya itu udah harus masuk gitu. Jadi biasanya cuman waktunya waktu Sabtu Minggu buat menyiapin kayak gitu-gituan ya kan? Itu dua orang kan? Yang yang kelas enam sama yang kelas dua. Gitu. kalau dulu tuh yang tadi karena karena ini Bang dulu waktu masih sekolah normal yang itu pake pake ojek kan jadi pas dibilang sekolah balik lagi ke sekolah tuh yang sini langsung mikir itu ojek gini aduh ya ojek lagi nih gitu yang pertama kena trigger-nya itu disitu karena kan yang sini alhamdulillah kelas online itu karena mereka gak keluar rumah jadi ya sini gak ada span uang untuk setiap hari mereka untuk pergi keluar rumah itu gak ada paling jajan disini kan kalau keluar rumah kan pasti ya sini mikirin ojek jajan paling gak pegangan uang kalau gak ada ojeknya datang jemput paling gak dia nanti bisa pulang naik angkot misalnya gitu kan itu ya sini mesti siapin karena ya sini gak mau dulu tuh sering banget ketar-ketir karena gak dijemput ojek terus dia pulang sama siapa gitu sampai nyari tahu sama guru orang tua murid yang lain ada gak yang di sekolah biar bisa bareng kayak gitu kan itu yang yang kayaknya trauma untuk mikirin ketar-ketirnya itu disitu yang kemarin sempat stres kepikirannya karena gara-gara itu sih karena dadakan bang jadi langsung teng gitu kan diinfoin mau sekolah offline-nya dadakan kan terus ya sini gak gak ada persiapan tabungan karena kan yang kemarin bonus kan udah ya Sani bayar-bayarin buat yang disini kan dan itu gak bonusnya juga gak langsung menjulang karena kan masih 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 merangka bang gak langsung jutaan masih ratusan ribu cuman kan dari situ kan alhamdulillah banget berarti kan masih udah ada progres cuman memang belum sesmooth yang dulu pernah gitu jadi yang kemarin itu pas bonus cair itu ya udah ya Sani pos-posin nah pas waktu dikasih tau mau sekolah offline ya Sani udah gak punya pegangan gitu pas disitu aja tuh yang yang ketrigger gitu bang oke ada lagi ya dari situ ya Sani ya berusaha untuk lihat apa ngecek ke dalam kan oh berarti gara-gara apati kayak gitu terus yaudah baca-baca buku letting go gimana cara melampauinya gitu oke malam ini kita bahas sedikit soal apa ya dinamika desire desire jadi ketika orang sakit ketika atau ketika misalnya ada sensasi sakit itu kan secara otomatis itu kita terdorong untuk mencari sesuatu keluar baik obat atau apalah apalah atau ketika kita merasa saldo kita mulai nipis maka kita akan selalu terdorong untuk keluar itulah dinamika desire desire itu apa namanya bahas satu siklusnya dinamikanya itu ada akumulasi akuisisi jadi salah satu pola dari desire itu akumulasi akuisisi maksudnya begini akumulasi itu kesadaran bahwa ada yang kurang pada diri saya kesadaran bahwa ada yang kurang pada diri saya atau ada yang kosong pada diri saya itu itu mendorong akuisisi akuisisi itu mengambil untuk diakumulasikan ditambahkan pada yang kurang tadi pada yang kosong tadi sampai situ Mbak Sani clear gak iya Bang coba diulangi jadi pada saat ada desire kita pasti berusaha untuk mencari pemenuhan dari luar kenapa begitu kenapa bisa begitu ya itu tadi yang akuisisi bahwa tubuh tahu bahwa diri diri merasa merasa ada yang kurang dari dalam perasaan kurang perasaan kurang atau perasaan ada yang kosong ini kan mendorong akuisisi untuk diakumulasi pada yang kurang atau yang kosong tadi makanya itu dorongannya keluar dorongannya keluar nah akarnya kan perasaan kurang tadi perasaan kurang perasaan kosong itu dan kita dan kita belajar bahwa sesuatu yang kurang pada diri kita sesuatu yang kosong pada diri kita itu harus pemenuhannya selalu di luar itu kan kuat sekali selalu di luar jadi ada proses akuisisi akumulasi jadi mengambil untuk ditambahkan kepada yang kurang atau yang kosong di dalam diri kita seperti itu nah biasanya perasaan kurang ini perasaan kosong ini kan ada sensasi tertentu yang kita kenali ada emosi tertentu yang kita kenali yang melupakan alarm dari rasa kurang itu ya kan jadi kita harus mengenali alarm dari perasaan kosong dari perasaan kurang itu kalau kita tidak menyadari itu maka itu prosesnya pasti akuisisi akumulasi mengambil untuk ditambahkan pada bagian yang kurang bagian yang kosong dan itu selamanya akan begitu selamanya akan begitu jadi selama nature desire ini belum disadari akan sulit itu naik ke 500 karena ini mekanisme yang mendorong kita untuk selalu keluar kira-kira clear ya Mbak Sani jadi kita hanya bisa melampaui proses desire ini jika kita mampu melampaui perasaan kurang kita mampu melampaui perasaan kosong perasaan kosong itu menuntut untuk diisi perasaan kurang menuntut untuk ditambah saya ulangi perasaan kurang itu menuntut untuk ditambah perasaan kosong menuntut untuk di glisi kira-kira kira-kira gitu itu untuk membahas jadi perlu kalau kita gagal mengenali perasaan kosong dan perasaan kurang itu maka kita akan terjebak pada mekanisme akuisisi akumulasi mengambil untuk ditambahkan pada bagian yang kurang dalam diri kita mengambil untuk diisikan kebanyakan begitu itu teman-teman saya yang menikah mengambil pasangan untuk mengisi kekosongan dalam jiwa mereka dan pada akhirnya rumah tangga itu seperti rumah hantu rumah tangga seperti rumah hantu karena motifnya menikah untuk mengisi kekosongan dalam diri untuk mengisi kekurangan dalam diri soalnya katanya belahan jiwa kan bang iya belahan jiwa karena memang separuh kosong sebenarnya perasaan diri ada yang kurang perasaan diri ada yang kosong itu tidak bisa ditutupi oleh hadirnya pasangan itu tidak bisa itu hanya sebuah tipuan dari kepikiran keinginan bahwa mungkin ini sebuah hipotesis palsu sebuah hipotesis siapa tahu jadi nyoba jadi hipotesisnya gambling jadi jangan mau kalau i love you i love you ini kayaknya bab tentang kekosongan dan kekurangan diri belum tuntas jangan mau itu hipotesisnya gambling jadi jangan sampai jadi korban dari hipotesis gambling kelinci percobaan nanti dibilang i love you i love you ternyata i love you untuk jadi kelinci percobaan banyak itu saya menerima konsultasi begitu dan saya mematok tarif mahal untuk itu hati-hati ya untuk para ladies jangan sampai jadi korban dari hipotesis gambling dari seorang garangan hati-hati 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 jadi saya nemu soalnya banyak kejadian dan ketika saya kasih tau hampir dibacok suami oh iya kamu dulu ini hipotesis gambling stop stop dia gak sadar melakukan itu hati-hati 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 dengan hipotesis gombal cari yang betul-betul soleh cari yang betul-betul soleh soalnya apa kekurangan dalam diri kekosongan dalam diri itu tidak bisa disembuhkan dengan bertambahnya pasangan itu gak bisa tidak bisa disembuhkan dengan ganti pasangan gak bisa tidak bisa disembuhkan dengan ganti mobil gak bisa tidak bisa disembuhkan dengan nambah anak lagi gak bisa Mbak Sani jangan gak mau lagi bang perasaan kosong perasaan kurang itu berangkat dari kesalahan mendefinisikan dirinya. Bahwa saya adalah material. Selama dirinya material, sampai kiamat, tidak pakai kurang berapa menit. Tetap saja begitu. Itu poinnya. Jadi perasaan kosong, perasaan kurang, itu konsekuensi dari sikap material. Dalam mendefinisikan dirinya. Kalau transcender, insya Allah penuh dan enggak ada yang kurang. Penuh dan enggak ada yang kurang. Insya Allah itu, dijamin. Tapi selama definisi dirinya belum transcender, hati-hati dengan kata-kata I love you. I love you, I love you itu bermuatan hipotesis gombal. Seperti itu. Banyak yang tersinggung malam ini. Banyak yang tersinggung malam ini. Sialan ini Bang Aswar. Membocorkan rahasia. Sialan ini membocorkan rahasia. Nah ini muncul semua. Muncul. Ya Allah. Tuh majlis. Hajar terus Bang. Gas terus. Plansom Bang. Tuh, 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 Mulai, Ya Allah. Nah ketahuan belangnya semua. Pernah paling enggak melakukan hipotesis gombal. Rahasia kurba terbesar dibocorkan malam ini. Ini Bang Gianto sudah mulai LFU, Kakak Sani. Alam, Bang Gianto. Bang, kemarin ada chat masuk kan. Ya Sani cerita sama Bunda Izon. Chat masuk ada tulisan I love you. Langsung ya Sani blokir. Jangan-jangan Bang Gianto nih. Tapi jangan-jangan nomornya. Bang Gianto. Nomor WA-nya Mas Gianto kayak itu ya. Kak Ari itu Bang Gianto di ini. Di tahan dulu, tahan dulu. Lanjutin transcendensinya dulu. Jangan I love you, I love you. Bang Ali Banjar harus teruntakan ini. Dipantau terus, dipantau. Bang Ali Banjar dipantau terus. Waduh, lepas ini sudah ini. Selesai bola-bola ini. Waduh, indah ini gimana ini saudaranya ini. Waduh. Tahan di pantau sudah pakai I love you. I love you. Tulisannya, I like you. I like you. Kan main. Kakasani, paling Kakasani. Kan main. Kan main. Bebek, bebek. Mulai. Hipotesis gombal keluar semua. Jadi itu ya. Jadi selama kita merasa kurang, selama kita merasa kosong, udahlah, pasti kena hipotesis gombal. Pasti kena. Karena itu adalah kebutuhan dari untuk mengisi kekosongan, untuk mengisi kekurangan. Itu dulu malam ini. Hati-hati Mbak Sani ini. Bang Gianto ini. I like you. Tolong Bang Ali dipantau, dipantau terus. Dipantau ya. Kayaknya wah. Kan main ini. Ini harus sudah suluk 50 baru bisa ini. Ini Bang Ali ini udah harus suluk 50. Yang kelima puluh baru boleh bilang, I like you. Tolong, tolong ya Bang Ali ini. Kalau bisa, apa namanya, tiap sesama begini, langsung kuota dimatikan dulu semua. Kotak-kotak kalau bisa diiniin lah. Internet dimatikan aja dulu. Ngeri ini. Oke ya, malam ini itu dulu. Iya Bang. Dan itu harus kita sadari. Kita kan terjebak dalam mekanisme akuisisi untuk akumulasi. Iya kan? Dan kesalahannya bukan pada akuisisi akumulasinya. Kesalahannya pada kekurangan dan kekosongan itu. Seperti itu. Oke, itu dulu. Malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mau lagu-lagu, silakan. hati-hati dengan itu gombal. Hati-hati. Itu candu itu. Sama aja ya Bang. Perempuan juga bisa ya. Sama aja. Sama. Ini bukan soal laki-laki perempuan. Ini soal kesalahan spiritual. Keren. Oke, terima kasih. Makasih Bang Aswara. Teman-teman ini ada ketemu satu yang baru ya. Kalau misalnya ada perasaan kurang, terus ada tuntutan untuk ditambah gitu. Kalau ada perasaan kosong, ada tuntutan untuk diisi gitu ya. Ini keren banget nih. Terus, kalau itu apa ya Bang? Kayak apa ya? Jadi, pemenuhannya selalu materialisme ya Bang ya? Ya, materialisme. Keluar. Keluar. Makanya laku. Aplikasi Photoshop filter itu laku itu. Kemenuhan. Ayo. Siapa yang suka pakai filter Photoshop? Ini keren banget nih teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak nih? Satu pertanyaan saya buka. Satu pertanyaan saya buka. Yang mau bertanya angkat tangan ya. Jangan Bang Gianto. Bang Gianto nggak boleh ya. Tolong Bang Ali. Bang Gianto, jangan dulu. Saya selesaikan dulu seluruh kelima puluh. Ada yang mau bertanya. Bagus banget ini. Bagus banget. Jadi, kita harus lebih peka lagi sama perasaan-perasaan kayak gini ya Mbak Ike ya. Iya nih. Apa ya? berarti saya malah jadi ini. Saya kan suka shopping ya. Saya suka shopping. Saya mikir, aduh ini aduh ini kayaknya memang ada yang kosong ini. Depik dulu. Kayaknya gara-gara ada yang kosong ini. Kayaknya gara-gara ada rasa kekurangan ini. Makanya terus-menerus butuh shopping. Ini teman-teman Bang Aswar. Ada satu Bang Aswar nih ya. Kita jawab satu pertanyaan dari Kak Raihana Mahmud. Dari KL. Halo. Halo. KL. KEL. 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 Dan kekosongan tadi terjadi karena ada kesalahan identifikasi apa ya tadi? KL itu Kuala Lumpur. Iya, Kuala Lumpur. KL ya. Ini kita berarti pemirsa-nya udah sampai luar negeri ya. Internasional ya. Iya. Timur Leste ada Timur Leste? Jadi kesalahan identifikasi diri sebagai material mestinya kan sebagai yang transcendent. Seperti itu. Ayo. Itu ya. Suka Baparan ada present yang kosong. Iya, Baparan termasuk kayaknya itu. Halus-halus masalah ya. Kiri-kirinya halus banget. Halus itu halus. Ini saya sengaja bocorin biar kemudian ya paling nggak bisa ini lah ya. Cepat naik ke 500. shopaholic biasanya kekurangan secara mental atau finansial? Apa itu ya? Suka shopping. Suka shopping itu kekurangan secara mental atau finansial? kekurangan citra diri, kekurangan apa ya, self-esteem sama self-image kan. Komento berarti. Kalau saya sih soalnya shopping kok ngerasanya banyak banget kebutuhan ya. Butuh ini, butuh itu. shopping paling kartu tarot. Saya udah nggak pernah shopping-shopping lagi. Iya, Bang Asos soalnya udah di-shoppingin. Udah banyak yang memenuhi kebutuhannya kan. Iya, betul. Udah utuh. Bang, nggak ada. Paling shopping juga. Udah banyak yang teraktir. Nah, makanya udah pada antri yang teraktir. gitu ya. Jadi itu apa ya, perasaan kurang itu sesuatu apa namanya, hal yang harus isadari itu bukan persoalan apa ya, sederhana itu persoalan spiritual gitu ya. Persoalan spiritual. Seperti itu. keren sih. Ini boleh nanya nggak sih? Boleh nanya nggak sih? Ini malah bahasa medium. Lagi mikir ke dalam, Mbak Ika. Kayaknya sama deh. Saya juga ada kayak rasa kekurangan finansial gitu. Padahal sebetulnya tabungan tuh ada gitu loh. dan tercukupi lah. Maksudnya income tuh lumayan gitu ya. Income lumayan, tabungan ada. Tapi kalau misalnya beberapa hari nggak ada uang masuk tuh udah perasaannya tuh udah melu gitu. Udah melu, udah kayak kayak apa gitu. Kayak udah kayak udah khawatir gitu. itu termasuk ya Bang ya? Masuk banget. jadi sebetulnya masalahnya tuh bukan karena nggak ada uang. Rasa kekurangan itu ya itu ya. Kekurangan gitu. Kekurangan. Dan itu akan terus menarik kekurangan. Nah itu dia. itu yang tadi lagu Shaila Majid itu emang pas banget sebenarnya. Coba-coba diputar. Mana Mas Cem-nya? Mas Cem-nya nggak ada. Mas Cem. Yo posimas. Itu tuh yang lagunya yang apa sih Mbak? Yang ini. Ya Sani nyanyi aja deh Bang. Jangan, jangan. Biar saya lagi ke-pengang. Nanti dimicu kekurangan, kekosongan ini. Nggak sekalian mau ngetes Pak Sugianto. Abis denger lagu Ria Sani nggak jadi Alviu katanya. Langsung kekosongan dia. Jangan, please. Oh ini lagunya. Saya aja. Saya yang nyanyi. Saya yang nyanyi. Biar saya sama kita aja yang nyanyi ya Mbak Sani. Yang ngetes. Ya Sani sepertinya Bang. Oke, oke. Biar baik aja yang ini yang puter. Mbak Sani tolong ya maaf. Ya selamat kita aja yang bagus suaranya. Biar pada yang ada yang tidur nanti malam. Sebenarnya lagu-lagu aslinya itu yang dari Pak Ramli kan yang aslinya itu sebenarnya ada satu lirik yang parah banget. Cuman makanya diganti sama liriknya sama Salam Majid. Kayak apa sih lagunya? Ini kedengeran nggak? Belum. Belum baik, Kak. Oh belum ya? Aduh sebentar. Mesti sharing ya? Nggak bisa kalau dari ini ya? Saya aja deh. Iya deh bangga suaranya. Iya deh bangga suaranya. Iya daripada Mbak Sani yang nyanyi kita. Oh ya Sani udah latihan loh. Gayo banget ya. Ya agar silahat aja tadi. Judulnya apa? Judulnya apa? Engkau Laksana Bulan. Engkau Laksana Bulan. Mulai gini. Engkau. Engkau Laksana Bulan. Kelihatan nggak? Kok nggak ada ini? Aduh cabutlah nyawaku. Sheila Majid. Bentar, bentar, bentar ya. Engkau Laksana Bulan. Tolong semua nyanyi. Yang mana? Oh ini ya. Benar ini Mbak Sani? Sebentar. Iya Sani ada. Oke, makasih. Oke, Maturnun. Selamat malam. Iya, makasih banget. Selamat malam Maturnun. Terima kasih banget suaranya. Keren banget. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi besok hari Selasa di jam yang sama. Insya Allah ya. Ini keren banget. Teman-teman silahkan dicatat ya. Pelajaran tadi atau nggak usah dicatat kayak jaman kuliah aja ya. Didengarkan lagi berkali-kali nanti rekamannya ya. Supaya kita benar-benar apa? Benar-benar hafal gitu ya. Oke, saya tutup sampai di sini. Terima kasih buat kehadirannya. Semoga teman-teman semuanya bahagia dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Love you. Makasih Mbak Sani. Gimana sih ini? Oh ini saya yang host ya? Saya host ya ternyata. Sampai jumpa.